Kalau RU Sis Dignas ini terjadi, ada beberapa hal yang akan bisa tercapai. Yang pertama adalah, RU Sis Dignas ini menjamin bahwa guru-guru yang sudah menerima sertifikasi dan tunjangan, tidak akan ada penurunan apapun. Mereka akan terus menerima tunjangan profesi mereka sampai dengan pensil. Jadi aman, tidak perlu khawatir. Aman, ada sekitar 1,3 juta guru yang saat ini menerima tunjangan dan mereka aman sampai pensil. Tetapi, ada 1,6 juta guru lainnya yang belum menerima tunjangan profesi, tunjangan apapun. Dan mereka ini sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menunggu jatahnya mereka. Peningkatan kesejahteraannya. Betul. Kalau RU Sis Dignas ini berhasil kita loloskan, yang 1,6 juta guru ini akan bisa langsung menerima tunjangan, dan artinya kesejahteraan meningkat, tanpa harus menunggu proses sertifikasi dan mengikuti program PPG. Ini kuncinya ini, untuk yang 1,6 juta guru. Plus, di luar itu, kalau RU Sis Dignas ini digolkan untuk pertama kalinya di Indonesia, guru-guru paut, saat ini ada sekitar 250 ribu guru paut, guru-guru pendidikan kesetaraan, dan guru-guru pesantren itu bisa juga diakui sebagai guru. Dan pada saat mereka memenuhi syarat, mereka bisa juga menerima tunjangan. Jadi RU Sis Dignas ini sebenarnya semuanya kabar gembira. Nah, sekarang saya ingin menanyakan ke Mas Nino, kalau begitu, kenapa ada begitu banyak suara-suara dan isu pro-contra yang sekarang sedang tersebar? Yang saya tanyakan Mas Nino, kira-kira kenapa ini Mas Nino? Satu, semua perubahan itu pasti menimbulkan kecemasan. Ini perlu kita pahami, perlu kita maklumi juga. Karena itu kita melakukan banyak komunikasi publik, termasuk seperti dialog sekarang ini Mas Menteri. Ada kekhawatiran bahwa, pertama bagaimana dengan guru-guru yang tadi sudah menerima tunjangan, kalau undang-undang yang lama dicabut, apakah tunjangan mereka tetap diterima? Dan ini Mas Menteri tadi tegaskan, bahwa mereka tetap dijamin menerima tunjangan profesi yang sudah diberikan, sampai dengan pensiun. Itu ada di pasal 145 ayat 1. Jadi di pasal RUU Sis Dignasnya. Bukan janji dari pemerintah. Bukan, itu eksplisit ada. Jadi ada ketentuan transisi yang menjadi pengganti dari undang-undang yang dicabut. Jadi itu aman. Insya Allah itu meredakan kecemasan 1,3 juta guru yang sudah menerima tunjangan ini. Nah, pertanyaan dari yang belum menerima ini juga valid. Kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, diberi janji untuk bisa menerima TPG, tapi harus antri. Antri pendidikan profesi guru yang bertahun-tahun. Tapi kalau itu dicabut, bagaimana dengan nasib mereka? Nah, ini kan jawabannya agak berbeda untuk ASN dan untuk non-ASN, Mungkin Mas Menteri bisa menjelaskan skema untuk ASN kira-kira seperti apa nih? Kenapa guru-guru ASN yang, dan calon ASN ya, calon ASN yang sekarang berproses guru-guru honorer yang ingin menjadi P3K ini, kenapa mereka juga diuntungkan? Dengan adanya perubahan pengaturan yang kita ajukan. Mungkin Mas Nino, untuk menjelaskan ini, kita harus kembali dulu ke tahun 2005. Dan kita harus membahas sedikit mengenai undang-undang guru dan dosen. Jadi, pasti banyak guru-guru ini semua menanya, kenapa sih saya untuk mendapatkan sertifikasi dan untuk mendapatkan tunjangan, ini harus mengantre. Kenapa? Alasannya adalah, dan ini harus dijelaskan ke setiap guru di Indonesia, alasannya adalah, di dalam undang-undang guru dan dosen tahun 2005, guru itu dipisahkan dari sistem ASN lainnya. Makanya disebut dalam undang-undang guru dan dosen itu ada kata-kata tunjangan profesi, dan disebut berapa jumlah tunjangan. tetapi, yang harus disadari oleh banyak guru-guru, di dalam undang-undang guru dan dosen itu, proses untuk mendapatkan tunjangan itu dikunci dengan namanya proses sertifikasi, yaitu PPG. Sementara, sistem kita punya kapasitas yang terbatas untuk PPG. Pertahun kira-kira maksimal 60-70 ribu proses PPG itu. Dan itu harus dibagi dua. Harus ada PPG untuk guru-guru baru, prajabatan, menggantikan yang pensiun, menggantikan yang pensiun, yang kita selalu kekurangan guru, karena banyak yang pensiun setiap tahunnya, plus harus dibagi sama PPG dalam jabatan, yaitu yang kita bahas hari ini. Guru-guru, 1,6 juta guru ini yang masih belum ngantre menunggu sertifikasi dan PPG. Jadi, bayangkan, itu peraturan Mas Nino keluar di tahun 2005. Sekarang tahun 2022. Karena undang-undang tersebut, walaupun dengan itikat baik undang-undang itu, hanya 1,3 juta guru itu yang menerima sertifikasi. Jadinya hampir 20 tahun untuk mencapai 1,3 juta guru di sertifikasi. Kalau kita diam saja dan mengikuti peraturan itu, di mana disebut tunjangan profesi dan lain-lain, kita akan menunggu lebih dari 20 tahun lagi. Baru yang 1,6 juta ini, bisa semua selesai di sertifikasi, dapat PPG-nya, dan akhirnya menerima tunjangan. Sekarang bayangkan, kalau kita menanyakan, kalau saya itu di daerah, dari Sabah sampai Meraukesek, ngomong sama guru, kalau kita memberitahukan mereka, ya Anda harus menunggu 20 tahun lagi, ya mereka akan bilang, ya saya sudah pensiun, Pak. Mereka akan, hampir setengah dari guru kita, itu akan menerima sama sekali, karena sudah pensiun. Nah, ini adalah suatu hal yang harus dimengerti oleh guru. Kenapa mereka harus mengantre? Karena di undang-undang guru dan dosen, mereka dikunci dengan sertifikasi, karena ada pembedaan sistem tunjangan mereka. Makanya namanya tunjangan profesi, disebut seitu, itu yang membuat guru itu diperbedakan dari, contohnya ASN lain. Sementara ASN yang lain itu tidak perlu menerima, tidak perlu melalui proses sertifikasi, atau proses PPG untuk mendapatkan tunjangannya. Jadi, kalau misalnya, Mas Nino, guru-guru ini, disetarakan kembali, dengan undang-undang ASN, ini untuk guru-guru negeri ya, kalau mereka untuk P3K, guru PNS, kalau mereka disetarakan lagi, dengan undang-undang ASN, mereka akan bisa menerima tunjangan langsung tanpa mengantre sertifikasi dan PPG. Jadi, kenaikan tunjangan ya, tanpa harus sertifikasi. Tanpa harus sertifikasi. Saya ingin sedikit memperdalam poin itu, Mas Nino, tapi kalau boleh saya rangkumkan, yang disampaikan Mas Menteri ini, adalah bahwa pengaturan di undang-undang guru dan dosen sekarang, niatnya baik, untuk memberi kesejahteraan yang layak bagi guru. Dan itu sama dengan niat kita gitu ya, sekarang. Tapi itu sulit diimplementasikan, karena mencampurkan dua hal. Satu, sertifikasi yang tujuannya adalah, untuk kualitas, dan yang kedua, kesejahteraan. Tunjangan profesi untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan urutannya, jadi keliru urutannya ya, kalau di undang-undang guru dan dosen sekarang, sertifikasi dulu, kualitas dulu, baru boleh mendapatkan kenaikan tunjangan, kenaikan kesejahteraan. Padahal seharusnya, ya, kalau orang bekerja, menjalankan tugas sebagai guru, otomatis dia seharusnya mendapatkan penghasilan yang layak. Dan itu, adalah, kenapa kita, siang pagi, siang malam berjuang, untuk erusis di Ignas ini. Karena menurut kami di Kemendik Butristek, kalau orang itu bekerja sebagai guru, dia harus mendapatkan tunjangan. Kenapa harus dia menunggu antrean sertifikasi lagi untuk mendapatkannya? Tetapi, situasinya, kenapa ini ada polemik di masyarakat? Karena ada berbagai pihak, yang sekarang mempertanyakan, melihatnya hanya sangat, dari permukaan saja. Mereka melihat, kata tunjangan profesi, itu dikeluarkan, dari undang-undang. Seolah-olah, kita ingin menarik tunjangan. Padahal kebalikannya Mas Nino, kata tunjangan profesi, itulah alasan, kenapa 1,6 juta guru itu sekarang, tidak menerima tunjangannya, dan harus mengantre. Jadi, disandra oleh, pengaturan yang, dan menang-undang. Terima kasih.